Intro Halo sahabat kata tahu, beragal informasi akan kami sajikan untuk Anda. Masjid Istiqlal Indonesia yang berada di kota Kanyonis, Gaza hancur imbas serangan pesawat tempur Israel. Padahal masjid tersebut dibangun selama beberapa tahun dari penggalangan dana masyarakat Indonesia untuk warga Palestina. Informasi ini pertama kali dikabarkan dari Palestinian Information Center atau PAC dan kantor berita Palestina Kots News Network. Bangunan berwarna krim muda tersebut kini hanya tersisa rangka bangunan. Kuba masjid sudah terlihat amperuk di antara reruntuhan lainnya, sementara menaranya masih berdiri tegak meski terlihat kerusakan di sejumlah sisinya. Kabar tersebut dibenarkan langsung oleh CEO Kasi Palestina Sopyan Suprianto, yang merupakan lembaga kemanusiaan Indonesia yang menyalurkan bantuan untuk rakyat Palestina. Dia mengaku mendapat kabar bahwa Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza telah menjadi target penyerangan pasukan penjajah, dengan kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Sebelumnya, Masjid Sumbangan dari Indonesia tersebut sempat mengalami kerusakan kecil akibat serangan Israel pada 19 November 2023 lalu. Kerusakan yang dialami masih berupa kerusakan kecil pada bagian jendela masjid. Di samping itu, pasokan air di Masjid Istiqlal Indonesia turut terkena imbasnya akibat pemadaman aliran listrik yang dilakukan oleh Israel. Pengurus masjid pun disebut menghemat penggunaan cadangan listrik dari panel surya untuk menjaga pasokan listrik dan air di masjid. Masjid Istiqlal yang terletak di distrik Ma'an, kota Kanyonis, Gaza, Zlatan merupakan masjid yang dibangun melalui dana swadaya masyarakat Indonesia, yang telah dibangun sejak tahun 2019 dan diresmikan pada tanggal 22 Februari 2022. Sembangan warga Indonesia ini dihimpun oleh Organisasi Kemanusiaan Indonesia Yayasan Kasih Palestina bersama platform galang donasi Sharing Happiness. Masjid Istiqlal ini dibangun di atas lahan seluas 1.751 meter persegi dengan luas bangunan 940 meter persegi. Masjid Istiqlal Indonesia bisa menampung 5.000 jumaat setiap harinya. Masjid tersebut juga membina ribuan penghafal Al-Quran di Gaza. Bahkan sebelum hancur, Masjid Istiqlal Indonesia digunakan setiap hari untuk melangsungkan sholat jenazah. Tidak hanya Masjid Istiqlal Indonesia yang menjadi sasaran. Belum lama ini, salah satu masjid di Kanyonis juga menjadi sasaran bom Israel, yakni Masjid Abdul Karim Al-Syair. Serangan dikabarkan terjadi pada Jumat 8 Desember 2023 lalu. Bahkan media Israel melaporkan pasukan Israel sudah menggempur hingga 192 masjid di Gaza, Palestina selama masa agresi sejak 7 Oktober 2023. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.